Jadi sebelum menikmati kopi Vietnam Drink, nah ini kan ada dua bagian, kopi murni sama susu. Jadi kita cobain dulu yang main. Itu kopinya yang Liberica ya mas? Liberica. Kan sebagai penggemar kopi biasanya cuma tahu robusta atau apa, tahu abad Arabica gitu. Jadi kalau si, si apa namanya, Liberica ini rasanya gimana sih? Oke, jadi di Indonesia sendiri kita ada tiga varietas yang hari ini sedang bangkit ya. Terutama Liberica yang dua tahun terakhir memang sudah kita nikmati di Indonesia sendiri. Di Jakarta itu ada cafe yang memang dual Liberica yang untuk single origin saya lupa lagi namanya. Ada cafe yang namanya Liberica Cafe, tapi setahu saya sih disitu tidak ada Libericanya. Jadi memang dia ada cafe-cafe khusus yang mengangkat tema kopi Nusantara. Apa ya nama lupanya? Lupa lagi saya nama tempatnya. Kami punya cafe kecil di depan kantor, Tetrade Cafe ada sih Liberica, kopi ajib soalnya. Ada kiriman kalau Mas Bisnu atau teman-teman lain datang ke mana ke lapangan terus beli kopi ajib. Oh iya 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 iya. Oke. Kalau mau tadi ini bisa bije aja dulu sama Mas Amin. Yang dipinyam ya? Kalau bisa memasak bubuk. Ajib. Nah itu boleh boleh. Terima kasih. Berapa lama Mas tadi dari desa ke tempat sekarang? Lalu dari desa ke, ini namanya UMKM Mekarjaya. Itu dari satu kesempatan sama kita, yaitu kesempatan Betara. Kalau akses jalan, kebetulan dari desa Sumitrab kembali itu agak bermasalah saat ini kan. Kebetulannya agak buruk. Jadi berlumpur, kalau kita dari desa Sumitrab menuju ke sini itu lebih kurang 30 menit. Ketulah hari ini hujan. Hujan? Dari pagi tadi gerimis sampai sekarang. Ini masih gerimis ini? Masih. Makasih loh Mas jalan jauh untuk cari internet. Ini sudah nih ya. Di zoom. Ya, kita di Sumitrab memang kendala kita di jaringan internet. Lalu sekadar untuk menelpon, ya masih sanggup. Cuma ketika mau buka internet, apalagi mau buka zoom ini, itu nggak buat. Jadi kita terpaksa dari kekecematan atau cari kedai-kedai kopi atau kedai tempat makan di sekitar kekecematan. Oke, ya pendeknya terima kasih kita bisa mengobrol di zoom ini. Selamat sore, puan, tuan, bro, sis, semua yang biasa mendengarkan acara Kompok Virtual Intip Desa. Hari ini, sore ini, kita berjumpa lagi dalam Kompok Virtual Intip Desa. Dan kali ini, saya, Trisnadi Yuliawan dari Kemintraan, akan ditemani oleh dua tamu. Yang satu adalah Mas Mohaman Firdaus, pemilik Kopi Ajib dari Desa Sungai Terap. Dan juga ada Mas Agustar Wadi, versitator desa di desa yang sama. Bersama mereka kita akan membicara, meminjakan Desa Sungai Terap. Desa Sungai Terap ini adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di Provinsi Jambi. Kita beberapa saat lalu sudah mendengarkan atau mengintip desa-desa di beberapa provinsi, di Kalimantan, juga kemudian di Sumatera Selatan, juga Rio, hari ini kita akan berkunjung ke Jambi. Ada yang istimewa dari Desa Sungai Terap. Apa yang istimewa? Kita akan gali bersama dengan Mas Agustar dan Mas Firdaus. Desa Sungai Terap, ada istimewa kenapa? Desa Sungai Terap kita bisa katakan istimewa, karena di desa ini ada satu cerita. Cerita tentang kopi. Kopi yang biasanya kita kenal hanya ada kopi Arabica, kopi Robusta. Di Sungai Terap ada kopi dengan jenis yang sedikit berbeda, yang memang termasuk varitas yang tidak banyak ditanam orang, tetap jarang terjadi, tapi jarang tumbuh maksudnya, jarang dipasarkan dan jarang menjadi komoditi, dan tidak banyak dikenal. Tetapi belakangan mulai banyak dikenal orang, dicari orang, dan kalau menurut cerita, Mas Firdaus, pemilik kopi Ajib yang khusus memasarkan kopi Liberica ini, kopi mereka sudah mulai memperoleh banyak permintaan, dan agak mulai kewalahan mencari, memikirkan pasokan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tapi yang lebih istimewa lagi adalah kopi Liberica yang tumbuh, atau yang dipasarkan di Sungai Terap ini, yang tumbuh dan menjadi produk dari desa Sungai Terap ini, istimewa karena dia tumbuh di lahan gambut. Dan hari ini kita akan coba juga gali, apa hubungannya sih kopi Liberica dengan lahan gambut. Apakah kopi Liberica mampu menjadi satu cara atau satu jurus untuk membantu apa yang kita inginkan bersama restorasi di lahan gambut. Untuk itu, saya undang saja, kita undang saja dua narasumber kita, dua teman juru intip dari desa Sungai Terap, yang satu Pak Muhammad Firdaus, dan Mas Muhammad Firdaus, dan yang satu lagi Mas Agus Tarwadi, Mas Agus dan Mas Firdaus. Selamat sore Mas, Mas berdua. Halo, selamat sore para Zoomer, para Millenial. Selamat bertemu dengan kita, saya Muhammad Firdaus, owner dari Kopi Ajib, yang lahir di desa Sungai Terap. dan kami hari ini didampingi oleh Mas Agus Tarwadi. Beliau merupakan pendamping desa yang sama mudanya dengan saya, jadi saya nggak mau kalah muda dengan beliau. Sangat tekun gitu untuk mendampingi masyarakat di desa Sungai Terap untuk wilayah gambut. Hilang dulu ya Mas Agusnya? Iya, dilap dulu. Dilap dulu, masuk lagi. Karena studio saya dengan studio-nya Mas Agus ini berdekatan. Iya. Bisa muncul di sebelah. Iya, bisa muncul di sebelah. Kebetulan di depan saya ini juga sedang tersaji minuman. Ini salah satu produk dari Kopi Librika dengan seduhan Vietnam Drift. Kenapa disebut Vietnam Drift? Karena memang alatnya sendiri dari Vietnam ya, kalau nggak salah. Librika yang di-roasting dengan profil Dark Roast, nah itu sering digunakan untuk Kopi Susu. Jadi sebelum kita menyatukan antara Kopi dan Susu, langkah baiknya kita coba dulu rasa pekatnya Kopi Librika. Kita cobain ya. Coba, saya dari jauh pengen tahu juga. Ah, jelas kalau Kopi itu pahit. Nah, lalu kita coba aduk. Seruputan pertama kita dengerin. Asli, para Zoomer, para Minel Nials, para pencipta Kopi harus nyobain. Ini varietas yang paling unik, Librika Tungkal Komposit. Ya, terima kasih Mas Gerdaus. Kelihatannya nikmat sekali. Mas Agus sudah kembali. Mas Agus, bisa saya taik. Selamat sore Mas. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agus Tarwadi. Saya pendamping desa Sungai Trap. Saya masuk ke desa Sungai Trap itu di akhir 2018 hingga sampai saat ini. Jadi, di desa Sungai Trap ini kita menemukan salah satu keunikan. Yaitu dengan banyaknya prioritas-paritas yang tumbuh di lahan gambut. Tapi ada satu prioritas yang memang unik. Ini biasanya ditemukan di daftaran tinggi atau lahan-lahan mineral. Tapi saat ini dia tumbuh di lahan gambut. Itu namanya Kopi Librika. Jadi, kebetulan saya masuk ke... Benar, benar. Saya sebelum masuk ke Kopi Librika. Saya sebelumnya ingin tahu nih. Apa namanya? Mas Agus kan masuk ke Sungai Trap 2 tahun lah. Sekitar 2 tahun lalu lah ya. Mas Agus datang ke desa Sungai Trap. Pas sebagai orang luar itu pertama kali terasa apa sih Mas Agus? Di desa itu yang paling tertangkap gitu. Di awal-awal sebagai orang asing datang. Baik. Saya datang dari Jambi. Itu untuk pertama kalinya masuk ke desa Sungai Trap. Itu sama seperti orang asing. Saya memang sukunya Melayu. Biasanya di daerah 60-an. Tapi masuk ke orang yang kebanyakan suku Jawa. Suku Banjar gitu. Jadi, saya masuk. Kemudian memperkenalkan diri ke pemerintahan desa. Sesampai di pemerintahan desa, ya Alhamdulillah kita diterima dengan sangat baik. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi. Kegiatan-kegiatan desa peduli gambut. Yaitu tepatnya pada bulan November 2018. Kemudian seiring waktu berjalan, cukup banyak kegiatan yang telah kita lakukan. Yang pertama itu, paling utamanya kita melakukan sosialisasi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemerintahan partisipatif. Jadi, di pemerintahan partisipatif ini sendiri, outputnya itu ada dua. Satu, profil desa peduli gambut. Yang kedua itu peta desa. Jadi, di profil desa peduli gambut ini, kita tahu yaitu desa Sungai Trap itu sendiri. Berada di Kecamatan Betara, Kebupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Yang dulunya bersatu bersama desa Makmur Jaya. Nah, setelah pemekaran di tahun 2011, jadilah desa Sungai Trap. Kemudian di desa Sungai Trap ini juga, kalau secara luas wilayah itu, 3.773 etar atau lebih kurang 37,37 km persegi. Jadi, terdiri dari tiga dusun dan empat parit besar. Yang pertama itu ada dusun Bangun Rejo. Itu terdiri dari dua parit. Parit desa Sungai Trap itu sendiri. Kemudian parit keramat. Kemudian yang kedua itu ada dusun Agung. Itu terdiri dari satu parit besar yang mengarah ke Sungai Betara. Itu parit Haji Tarmum. Kemudian yang ketiga itu dusun Sungai Haji. Itu terdiri dari satu parit, parit Sungai Haji. Nah, dari empat parit dan tiga dusun tersebut, itu terdapat dua belas RT. Dari dua belas RT ini sendiri, secara jiwa di desa Sungai Trap itu, 1.695 jiwa yang terdiri dari laki-laki 892 dan perempuan yaitu 803 jiwa. Kemudian secara kakaknya itu berjumlah 435 kakak. Ini berdasarkan hasil dari pemiatan partisipatif yang kita lakukan di awal kegiatan DPG, yaitu pada awal 2016. Kemudian etnis yang ada di desa Sungai Trap itu sendiri, setelah kita lakukan pemiatan partisipatif, jadi kita dapat secara persentase itu 70% itu Jawa, kemudian 20% itu Banjar, sisanya sekitar 10% itu campuran, ada yang dari Padang, ada yang dari Melayu. Kemudian secara batas desa, secara administratif, desa Sungai Trap ini kalau sebelah utaranya, itu berbatasan dengan desa Makmur Jaya, itu desa intinya. Kemudian desa Suak Labu, kemudian di sebelah selatannya itu berbatasan dengan desa Seluk Kulbi, desa Muntialo, kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan desa Sungai Gebar. Ini desa Sungai Gebar sendiri sudah masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau Kabupaten Tetangga kita. Kemudian kalau di sebelah baratnya itu berbatasan langsung dengan Sungai Besar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu disebut dengan Sungai Betara. Nah, kalau memang potensi yang kita dapat dari pemiatan partisipatif itu sendiri, di desa Sungai Trap ini komunitas yang paling diunggulkan berdasarkan hasil pemiatan kita, yaitu Pinang masih menduduki posisi pertama, kemudian posisi kedua itu kopi. Jadi masyarakat banyak menanam kopi-kopi di antara kebun Pinang, kemudian antara kebun Kelapa. Jadi namanya itu kebun campuran. Posisi ketiganya itu sawit, posisi keempat yaitu kelapa, kelima itu tanaman horti dan sayur-sayuran. Sebenarnya pada sebelumnya itu kelapa itu bisa posisi kedua, tapi dengan harga anjlok, banyak kelapa yang tidak dimempaatkan atau tidak dipanen. Karena masyarakat mau memanen kelapa saja, biayanya tidak cukup dengan hasil yang didapatkan. Nah, kalau secara jarak tempuh, dari desa Sungai Trap ke secematan Betara itu, itu 15 km. Waktu tempuh itu kalau normalnya itu 30 menit. Tetapi kalau memang ketika terjadi hujan, jalannya rusak, itu bisa sampai 1 jam. Kemudian dari desa Sungai Trap ke Kabupaten Tanju Jabung Barat, atau ibu kotanya Kabupaten, yaitu kalau jaraknya 45 km, 1 jam. Tetapi ketika jalan dari keluar desa itu bermasalah atau rusak, itu bisa sampai 1 jam 30 menit. Kemudian dari desa Sungai Trap itu ke Provinsi Jambi, itu kalau jarak tempuhnya 113 km. kemudian waktu tempuhnya itu bisa sampai 2,5 jam, hingga 3 jam. Oke, terima kasih Mas Agus. Itu penjelasannya. Oke, selesai. Selesai, terima kasih. Saya cuma mau nanya lagi, sebetulnya karakter yang paling terasa selama tinggal 2 tahun di desa itu apa sih Mas? karakter warganya, karakter desanya, yang boleh diceritakan supaya tidak cuma angka-angka yang muncul. Gimana Mas Agus? Mas Agus terputus lagi. Kalau Mas Agus terputus, saya langsung ke Mas Firdaus saja. Mas Firdaus, tadi Mas Agus bercerita bahwa apa namanya, komoditi kopi menjadi nomor 2, komoditi nomor 2 dari desa-desa Sungai Trap. Yang ingin saya tanya sebenarnya, Mas Agus kan lahir di, eh Mas Agus, Mas Firdaus kan lahir di Sungai Trap. Tapi kemudian merantau begitu ke tempat lain. Kembali lagi dan akhirnya melihat, juga melihat kopi Sungai Trap sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan. Boleh cerita nggak Mas? Dulu pergi ke Bandung, menjadi, tapi kembali lagi ke Sungai Trap dan melihat kopi Sungai Trap menarik untuk dikembangkan. Atau gimana ceritanya? Apa memang itu penemuan baru atau sebenarnya dari dulu juga sudah, sudah merasa kopinya Sungai Trap enak dan patut dikembangkan? Gimana ceritanya? Iya. Oke, terima kasih Mas Chris. Perkenalkan saya Muhammad Firdaus. Saya kalau di kampung itu, seri di Sapa panggilannya Mas Agus. Saya sendiri putra kelahiran Desa Sungai Trap. Pada tahun 2008, saya merantau ke Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Saya kuliah di sana, mengambil minat seni pertunjukan. Saya sendiri, sarjananya itu seni pertunjukan. Minatnya direkter. Bukan sama sekali, apa ya, sarjana perkebunan bukan. Tapi kopi ini mengisi waktu saya ketika 2016, akhir hingga saat ini, kopi itu menjadi teman untuk kita menyelesaikan tugas-tugas kantor, kemudian dalam obrolan-obrolan santai juga sajian kopi itu selalu terdepan. Akhirnya, 2018, saya mencoba pulang kampung. Itu juga sudah selesai, saya kuliah. Saya ngobrol ke orang tua bahwa kopi Librika ini, di sana itu belum kenal kopi Librika, masih namanya kopi besar. Ada kopi besar dan kopi kecil. Kalau kopi kecil itu, yang kita kenal hari ini itu Robusta. Kalau kopi Librika itu, kalau orang kampung Sungai Terap bilang itu kopi besar. Akhirnya saya coba... Sebenarnya, Mas Firdaus, di kampung berarti ada juga kopi kecil? Atau kopi Robusta itu? Ada, kopi Robusta itu ada. Berarti apa, di Lungai Terap sebenarnya ada kopi Robusta dan ada juga kopi Librika, dua jenis itu. Dua jenis itu sudah ada sejak tahun 1972 di desa Sungai Terap. Hanya saja, kopi kecil ini tidak dibudidayakan sejak tahun 2000-an. 2004 itu hampir dipunahkan untuk varietas Robusta. Alasan apa, Mas? Kenapa? Secara harga. Harga itu jauh lebih tinggi daripada Librika, yang disebut kopi besar oleh penduduk di desa. Maksudnya harga... Maaf, harga apa? Harga... Harga Green Bean. Harga Green Bean. Harga Green Bean. Sebentar, agak gini ya. Harganya tinggi, tapi tidak ditanam lagi. Atau... Bukan. Harga yang Robusta, yang kopi kecil itu rendah. Oke, siap. Lebih mahal yang... Siap, siap. Silahkan. Ya. Akhirnya itu sekitar 2014, nyaris yang kopi kecil itu, atau yang disebut Robusta, dimusnahkan oleh masyarakat, dan diganti oleh kopi besar, yang kita sebut hari ini, kopi Librika. 2018 itu, saya melihat, ini patut kita kembangkan. Nah, saya melihatnya sederhana, bahwasannya, masyarakat desa itu, hanya menjual Green Bean-nya, olahan dari biji itu, dalam bentuk Green Bean. Nah, di sini, kami hadir, dengan brand Kopi Arjib itu, mencoba mengolah kopi itu, hingga siap sedu. Hanya kita, lakukan pendekatan kepada masyarakat, awalnya itu, hanya dua orang petani, yang memang kita organisir, untuk mengolah, dengan proses yang sesuai SOP. Artinya, ada penanganan khusus, seperti petik merah, kebunnya dirawat, kemudian penjemurannya, juga menggunakan para-para. Green Bean-nya pun, disortir, hingga muncul kualitas, A, B, dan C. Nah, dari sini, kita kembangkan lagi, kopi itu disangrai, menjadi rose bean. Kemudian, setelah disangrai, kita coba bikin kopi bubuknya, ini kopi bubuknya, kita bisa lihat. Jadi, teman-teman, nanti kalau mitra gambut, pengen nyobain kopi Librika, khas tumbuh di lahan gambut, bisa searching di G, namanya kopi ajib, giginya kopi ajib. Ini yang bentuk bubuk, dan ini yang rose bean, ini masih biji, biji sangrai, jadi teman-teman, kalau yang punya kafe, punya alat sedu sendiri, bisa membuat kopi sendiri di rumahnya. Librika sendiri, tumbuh subur di lahan gambut, terutama di, yang saya hanya ceritakan, di desa kita ya, di desa Sumitrap. Karena desa Sumitrap sendiri, lahan gambutnya, perbandingannya antara satu dusun, dengan dusun yang lain itu, sangat berbeda. Ada yang masih, ketebalan gambutnya, sangat tebal, hingga 1 sampai 2 meter, ada yang 1 meter, hingga 1 setengah, ada yang hanya tipis, ada setengah meter, sampai 1 meter. Kopi Ajit sendiri, itu memfokuskan, pengembangannya di, panting 0, itu di dusun Sungai Haji, yang langsung, berbatasan dengan, desa tetangga, yang namanya desa Teluk Uji. Mayoritas gambut di sana itu, ketebalannya, di bawah 1 meter. Tumbuh subur, karena, libirika ini sangat adaptif, dengan lahan gambut, akar, ciri-ciri akar kopi, yang memang serabut, kemudian mengikat tanah-tanah gambut, itu kan, humusnya masih banyak ya, hanya saja problemnya, pada saat penanaman awal, kalau penanaman awal itu, perlu sentuhan khusus, karena, keasamannya masih tinggi, jadi kita perlu menggunakan, apa, apa namanya, dolomit ya, jadi semacam, pupuk, yang memang, kita, apa, kita sebarkan di lahan, sebelum kita tanami, supaya, keasamannya turun. Nah, kalau sudah tumbuh, kopi itu, sudah 1 tahun 8 bulan, itu saya jamin, itu semakin baik, populasinya, apalagi kita, rajin melakukan, pembersihan, di area, kebun kopi itu sendiri. Dan tadi juga, Mas Agus bilang, ada, ada pinang ya, ada pinang, karena kopi sendiri itu, tumbuh menjadi, tanaman, selah ya, tanaman selah, jadi, dia perlu penaung, seperti pinang, yang lebih tinggi, ataupun kelapa, pelepah dari pinang, itu juga bisa dijadikan, pupuk kompos, untuk, menjaga kelembaban, dari, akar kopi, pada saat musim kemarau. Ini banyak, banyak hal yang, bisa kita kerjakan, kalau kita memang, konsen di perkebunan, terutama pengembangan kopi, di lahan gambut, di lingkungan sekitar kita, juga, sudah, bisa kita amati, hal-hal yang bisa kita gunakan, untuk, mengatasi seperti, kebakaran, kekeringan, di lahan gambut. Ya, salah satunya, yang saya ceritakan tadi, pupih pinang, pelepah kelapa, itu kalau kita susun rapi, di antara akar-akar, pohon kopinya sendiri, itu juga, dia melindungi dari, apa ya, kekeringan, juga nanti, mengatur kelembaban tanah. Kalau sudah lapuk, otomatis, dia jadi, pupuk komposnya sendiri. Mas, Mas, sebetulnya, kalau saya, juga senang minum kopi sih. Tapi, terus terang, sebenarnya, ada, apa, ada, ada semacam, apa sih, pengetahuan gitu, yang sudah umum, bahwa ada kopi, kopi Robusta, yang rasa kopinya, lebih pekat, ada kopi Arabica, yang rasa kopinya, lebih asam. Secara umum, orang tahu itu. Tapi, kalau misalnya, mendefinisikan, atau mendeskripsikan, rasa dari kopi Liberica, dibandingkan, dua rasa kopi itu, sebenarnya rasanya, kayak apa sih, Mas? Mungkin orang, belum pernah coba, ingin tahu sih, sebetulnya. Iya, kalau kita tahu, yang sudah sering beredar, itu ada kopi Arabica, ada Robusta, yang satu lagi ini, yang sedang kita kembangkan, itu Liberica. Kecenderungan dari, cita rasa Liberica sendiri, itu lebih bold, lebih tebal, pahitnya, dia hampir sama dengan Robusta. Hanya saja, dengan olahan pasca panen, misalkan diolah secara honey, honey process, itu kita bisa hampir mendekati, proses seperti, yang kita rasakan di Arabica. Jadi, proses pasca panen, juga menentukan, cita rasa akhir, dari si kopi itu sendiri. Liberica sendiri, secara umum, dia, rasa nangka, jadi ada rasa nangka, kemudian, kepekatannya juga tinggi, hampir sama dengan Robusta, namun, kalau di level profilnya, level roastingnya, light roast, nah, itu bisa hampir mendekati, ini, Arabica, keasamannya juga tinggi. Jadi, sebenarnya, kopi itu sangat unik, gitu ya, pekerjaannya mulai dari hulu, artinya, pekebun kopi, hingga prosesor, hingga roaster, sampai ke barista sendiri, itu punya peran. Jadi, mau dibuat apa, kopi Liberica itu sendiri, saya pikir bisa. Makin penasaran, harus coba. Harus coba. Kalau, misalnya gini, Mas, selama, kalau kita bicara soal, Mas Ajib, Mas Firdaus ini, sudah bergelut di kopi, khususnya kopi Liberica, di Sumatera itu, sudah cukup lama ya, kalau mulainya 2018, berarti, sudah hampir dua tahun. Dua tahun. Nah, perkembangan pasarnya itu gimana, Mas? Mungkin di awal kan, ada usaha yang agak keras, untuk mengenalkan kopinya, dengan jenis yang beda, segala macam. Bisa cerita nggak, pengalaman itu, dan sampai sekarang, bagaimana sih kondisi pasarnya? Katanya sih, saya dengar, sudah kewalahan, apa namanya, memenuhi pesanan. Amin, amin. Awalnya, saya kan belajar, saya di Bandung, 2017 itu, mulai intens di kedai kopi. Teman saya sendiri, juga punya, kedai kecil, dia itu manual brew ya. Kalau teman-teman, Mitra Gambut, kemudian Parazumer, para teman-teman milenial, yang sering nongkrong, kalau sudah manual brew itu, pasti sering ketemu dengan, seduhan fisiki ya. Jadi, yang single origin, yang diseduh, tanpa gula. Kami melihat, Liberika itu, punya nilai yang, yang unik gitu ya. Ketika, proses, pas kapanennya itu, diperhatikan, mulai dari pemetikan, perawatan kebun, hingga pengolahan selanjutnya, setelah kopi itu dipetik, itu kan ada olah kering, dan olah basah. Kami sendiri, satu tahun terakhir, lebih terkonsentrasi, mengolah di olah kering. Baru, dalam, panen raya, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita coba di olah basah, itu full wash. Alhamdulillah, kopi kita semakin diterima, karena, mulai 2018, sampai 2019, tahun pertama, kita memproduksi kopi, pilih berika, itu memang, kami jual untuk di Jawa Barat. Jadi, teman-teman kedai kopi di Jawa Barat, membeli green bean dari kita, untuk diolah di sana. Alhamdulillah, saya di sini juga, perwakilan Dewan Kopi Indonesia, regional Jambi, saya wakil ketua untuk region timur, mencoba, mengajak rekan-rekan petani, kemudian rekan-rekan pengolah, dan, hari ini, saya juga sedang ngopi, di tempat penjualan kopi librika, di Kabupaten Tenggung Jawa Barat, itu di Gerai UMKM, di sini semua produk kopi librika, hadir, ada yang olahan luak, kemudian ada honey, ada full wash, sampai kita bisa minum sendiri di sini. Artinya, kopi librika, di Tenggung Jawa Barat sendiri, sedang menuju puncak kejayaan, hingga permintaan juga, berdatangan gitu, ingin, rasa kepenasaran publik, tentang librika itu semakin tumbuh. Hanya saja, hanya saja, karena, di Desa Sungai Terap sendiri, hari ini, kopi itu, hampir tidak, dilakukan budidaya. Mungkin, kedatangan kami di Desa Sungai Terap, pulang kampungnya agak terlambat. Mungkin, kalau 2014, saya sudah selesai kuliah, saya kembangkan kopi, mungkin saya masih bisa menyelamatkan, sekian banyak tadi. Tapi, Alhamdulillah, kopi yang ada, mulai dilakukan pemangkasan, kemudian, sebagian juga ada yang, ditanam, ditanam ulang itu, untuk di kebun-kebun, dan plot, yang ada di, Panting Nol. Permintaan kita sendiri, itu banyak di luar, di luar provinsi Jambi, ya, sebenarnya, teman-teman di Jakarta, kemudian di Gersik, di Jawa Barat, itu, Alhamdulillah, mengambil, green bean dari kita. Jadi, hanya biji kopi, yang belum diolah, menjadi, di roasting, ataupun dibubukin. Jadi, hanya mengambil green bean saja, dari kita. Untuk olahan sendiri, karena kita memang, SOP proses, artinya, kopi yang kita produksi di sini, tidak asalan, artinya, dari mulai, pemetikan itu, diperhatikan biji merahnya, kemudian, disortir, kemudian, dirambang, kita jemur di para-para, produksi kita, enggak banyak. Kita hanya bisa menyediakan, dalam perbulannya itu, kurang lebih, 100 sampai 200 kilogram saja, untuk, keolahan yang SOP, atau sering disebut, kopi artisan hari ini. Untuk produksi, umumnya, produksi kolektif, yang diproduksi oleh masyarakat, Alhamdulillah juga, untuk kawasan betara ini, masih mencapai, data terakhir, yang dari, badan statistik, apa ya, hasil perkebunan itu, mencapai, 270 ton, per tahun masih. Nah, hanya saja kan, itu untuk, apa ya, kita tidak, tidak bisa mengetahui, prosesnya secara detail, artinya, ada yang, masyarakat olah, kemudian, dijemur di pinggir jalan, kemudian, penangan pasca panennya, juga tidak diperhatikan, dengan baik. Nah, itu yang masih, menjadi PR besar kita, di sini, untuk sama-sama, merangkul masyarakat, untuk membudidayakan, juga, memperhatikan, proses pasca panen, kopi liberika. Harganya fantastis, kalau kita, olah dengan baik. Hampir, itu di atas robusta, di bawah, Arabica. Jadi, kompetitiflah untuk harganya. Artinya, seperti dibuktikan oleh Mas Firdaus, kopi liberika, bisa jadi jalan hidup, yang baik, yang lumayan, sebagai sumber penghasilan. Tapi gini, Mas, saya tadi tertarik, mendengar penyesalannya Mas Firdaus, kenapa tidak, tidak pulang kampung, lebih awal, sehingga bisa menyelamatkan kopi. Artinya, artinya, sebetulnya banyak, banyak juga, warga, atau petani, yang kemudian, mengabaikan kopinya, atau, membunuh, tanaman kopinya, atau, bagaimana Mas, itu, kenapa menyesal, ada penyesalan itu? Karena begini, saya sendiri, sampai berangkat ke Bandung, dan kuliah di sana, itu dibiayai dari kopi Mas. Orang tua saya, pekebun kopi, sebelum ada penanaman sawit, itu kopi dulu. Jadi, kita bukan mendiskriminasikan sawit, tapi kopi itu, lebih awal, ditanam, dan dibidahayakan, oleh masyarakat, hingga saya, saya dikuliahkan di Bandung, saja, dari film kopi. Karena, semakin ke sini, pemerhatian dari, apa ya, masyarakat setempat, mengenai proses, pascapanensi, yang akhirnya itu berdampak, pada nilai harga, yang kandah. Menjelas, kalau, kualitas, bagus, pasti akan, bernilai, bagus juga. Kalau pengolahannya, biasa, juga pasti, menentukan nilai harganya. Nah, itu juga, tidak, tidak jeli oleh masyarakat, dipertahankan, untuk mengolah, yang bagus tadi. Karena memang, mengolah kopi itu, perlu, ketelitian, perlu kesabaran, seperti kita, merawat, anak. Karena, Alhamdulillah, saya sendiri, sudah punya anak, jadi, saya bisa mengandaikan, mengolah kopi, merawat kopi itu, seperti merawat anak. Jadi, kalau anak itu, kita rawat dengan, apa, kasih sayang, kemudian, kita nikmatinya juga, mantap. Bikin iri aja, Mas Firdaus, ngopi di sana. Iya. Gini, tadi, yang menarik ya, Mas Firdaus sendiri, bilang bahwa, biaya kuliah, segala macam, datang dari kopi, sehingga, akhirnya, dari kopi, kembali lagi, kepada kopi. Tapi, tapi, itu kan menunjukkan, sebetulnya, dari dulu, warga, banyak, apa namanya, banyak memperoleh, mata pencariannya, banyak berasal dari kopi. Iya. Tapi, kemudian, mungkin, datang sawit, dan segala macam, yang membuat, warga lupa, atau, beralih, ke, sumber ekonomi, yang dianggap, lebih, 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 lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan. sekarang, Mas Firdaus, sudah datang, ke Sumatera, kembali lagi, mengurusi kopi, seperti mengurusi anak tadi, dengan, kemudian, mengenalkan, apa, cara pengolahan, yang mungkin lebih baik, lebih disiplin, lebih, apa, sesuai dengan prosedur, sehingga, harga kopinya, juga perlahan-lahan, membaik, dan permintaannya, juga, juga, meningkat, gitu. Nah, yang saya ingin, apa namanya, ketahui, Mas Firdaus, tentu saja, menularkan, pengetahuan ini, pada, pada warga yang lain. Perkembangannya, gimana, Mas? warga itu, apa namanya, apakah, sudah ada yang mulai tertarik lagi, untuk, merawat kopinya lagi, atau menanam ulang kopinya, melihat, Mas Firdaus, ternyata bisa, bisa apa, bisa memulai sebuah bisnis, yang baik, gitu. Atau bagaimana, Mas? Saya dengar juga, Mas Firdaus, membina satu kelompok tani. Kelompok tani. Jadi, boleh cerita itu, Mas, beberapa orang, siapa yang diajak, dan bagaimana perkembangan, ya gitu. Alhamdulillah, karena peningkatan permintaan, dari pasar, untuk, minat kopi librika itu sendiri. Kami, sejak 2019, tepatnya itu, di bulan November, kita membentuk, sebuah kelompok tani, namanya, kelompok tani, Haji Bangun. Haji Bangun itu sendiri, filosofi dari, nama tempat kita, Desa, Dusun Sungai Haji. Haji Bangun itu, kalimat perintah, kalau kami andaikan, dalam sebuah kalimat, di perintah, untuk membangun tempat, membangun lokasi, membangun peradaban, kemudian, tujuan akhir dari petani itu, kalau yang beragama Islam, mohon maaf untuk yang non-muslim, selalu ingin, apa, menuntaskan, akhir hidupnya itu, untuk, kita berangkat haji. Haji Bangun itu, menjadi cita-cita kita bersama, yang kemudian, ini coba kita bentuk, kelompok tani juga, yang namanya, Haji Bangun, khusus untuk, pengembangan, pengembangan kopi librika. Jadi, sejak, akhir tahun 2019, kita bentuk, kelompok tani, Alhamdulillah, 24 orang anggota, ini, kita lakukan, pembinaan, mulai dari, pengolahan lahan, hingga, teknik budidaya, sampai, bagaimana nanti, pemanenan. Karena, kopi ajib sendiri, dikau, mempunyai, satu badan organisasi, yaitu, kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama, ini, yang memang, nanti khusus menangani, produksi, di puluhnya, kopi librika. Petani, yang kami bina ini, kami berikan tugas, mulai dari, perawatan kebun, melakukan penanaman, perawatan, dan pemanenan, setelah itu, kopi disetorkan ke, KUB, yang kemudian, kita olah, sesuai dengan, SOP, dan permintaan pasar. Nah, sistem ini, yang, Alhamdulillah, sampai hari ini, sejak, awal, kita hanya, punya dua orang petani andalan, yaitu, adik saya dan Paman, saya berangkat dari usaha keluarga, yang kemudian, akhirnya, hari ini, menularkan, ke rekan-rekan, dan desa tetangga. Kopi kita juga, di pasep, bukan hanya dari desa Sumetra, jadi, dari desa Telukulbi, dari desa, Parit Cabang, itu, maksudnya, desa, makmur jaya. Jadi, desa tetangga, yang berdekatan dengan desa kita, juga, yang mengikuti SOP, pematikan, juga menjual kopinya ke kita. Artinya, kan, ini, sudah menunjukkan, ada respon yang baik, dari masyarakat. Nah, sebenarnya, kenapa penyesalan tadi itu muncul, 2014, kenapa kami belum pulang, ke Rampung, karena memang, sejak 2014, hingga saat ini, masyarakat itu bingung, setelah mereka, banyak komoditi pinang, yang mereka budidayakan, kopi ini, penanganannya, tidak sepraktis pinang, ataupun sawit. Kalau pinang, 40 hari sekali, dipanen, kemudian, bisa dijual dalam bentuk gelondongan. Waktu itu, kopi belum bisa, kalau kopi itu, harus sampai green bean. Hanya, dua tahun terakhir saja, kopi bisa dijual gelondongan. Artinya, teru di petik merah, bisa langsung dijual ke, kopi ajik. Jadi, ada solusi yang kami tawarkan, kepada masyarakat, petani hanya, melakukan perawatan kebun, menanam, kemudian, memetik sesuai dengan, SOP, yaitu petik merah, kemudian setor ke kita, kita timbang, dengan harga yang, jauh, lebih apresiasi. Jadi, harga kopi, librica, cherry saja, kami beli, 3.000 rupiah, dari petani. Kalau petani hanya mengolah, kopi itu asalan, itu dibeli oleh Tengkula, ataupun pengepul, itu dengan harga, 25.500, itu paling tinggi. Jadi, selisih, selisihnya berapa, Mas? 34.000, dikurangi, 3.000 dikali 12, 11,8. sorry, Mas Agus, tolong, 11,8, kali 3.000. 35.000, dikurangi 25.500. 9.900 rupiah, selisihnya. Jadi, petani, yang memetik kopinya, dengan petik merah, itu dijual ke kita, ke Kopi Ajib, dengan harga 3.000 rupiah. Apa, Mas? 3.000 per kilo? Per kilo. 1 kilo red cherry, cherry merahnya, diberika, itu dijual ke kita, 3.000 rupiah. Untuk mendapatkan, 1 kilo green bean, itu memerlukan, 11,8 kilo cherry. Artinya, kalau 11,8 dikali 3.000, itu nilainya, 35.400. Kalau petani, itu menangani sendiri, kopinya, di petik asalan, ataupun, seperti apa nanti penanganannya, hanya dihargai, 25.500. Artinya, sudah ada selisih, 9.900. Tanpa petani mengolah, tanpa petani, melakukan palper, menjemur, kemudian dihaler, tanpa ada biaya operasional, ke tempat, pemecah biji basah, kemudian pemecah biji kering, hingga ke rumahnya, sampai ke ini, kami sudah berikan solusi. Artinya, kalau mereka, kemudian belajar mengolahnya lagi, itu akan lebih besar lagi, apa namanya? Betul. Oke. Ya, mas, ngarik sih sebetulnya. Tapi, gini, ada, ini kita sudah cukup, apa namanya, panjang ngobrolnya, kita coba, apa namanya, cari, ada pertanyaan sebetulnya, di dalam benak saya. Ini kan ada, ada, ada lahan gambut, ada desa dengan karakter, ada di, di lahan gambut, desanya. Ada hubungannya, enggak, mas? Kalau, kopi, liberika, bisa tumbuh di lahan gambut, dan urusannya dengan restorasi gambut. Artinya, pemeliharaan lahan gambut, sebagai sebuah, apa namanya, sebuah, warisan yang memang harus dipelihara, kebasahannya, segala macam, dan juga terutama, pencegahan dari kebakaran lahan itu. Mas, kalau dihubungkan itu, dalam pengalaman Mas Firdaus, ada yang bisa disampaikan? Oke. Ini Sobat Mitra Gambut. Saya sendiri, dibesarkan di lahan gambut, artinya Tuhan itu sangat adil, menciptakan kita, mulai dari ketinggian, hingga saat lahan yang sangat rendah. Kalau kita lihat dari kopi sendiri kan, ada kopi Arabica yang tumbuh di antara 140 hingga 2200, kemudian ada Robusta yang tumbuh di antara ketinggian 800 hingga 1200, ada Liberika yang tumbuh di 0 hingga 400 MDPL. Artinya Allah itu adil menciptakan lempengan bumi ini, supaya kita lakukan kegiatan untuk mencari jalan untuk hidup kita. Kemudian, kaitannya kopi dengan gambut, kalau saja petani mau mengembangkan dengan perlakuan pengolahan tanpa bakar, artinya humus yang ada di gambut itu bisa terjaga dalam jumlah waktu yang panjang, tidak sebentar. Karena lapisan gambut itu kan di setiap dusun di desa sungai terapi itu berbeda-beda. Ada tebal, ada yang sangat tipis. Kalau ini coba dilakukan dengan tanpa bakar, kemudian menggunakan pupuk organik atau limbah-limbah organik yang bisa kita lakukan dalam membantu kita budidaya di lahan gambut, itu sangat menjanjikan. Hanya saja hari ini kita kan sudah kenal dengan metode pertanian moderat. Gambut sendiri juga petani yang berada di lahan gambut juga harus menyentuh ke arah itu. Misalnya hari ini kan dari program kemitraan, dari BRG sendiri, di setiap titik-titik di lahan gambut sendiri sudah ada, di desa sungai terapi itu ada 10 unit sumur bor. Nah sumur bor ini diharapkan bisa terintegrasi dengan lahan budidaya kopi. Jadi di lahan budidaya kopi itu sendiri ketika nanti terjadi kemarau panjang, pembasaan lahannya bisa dari pemanfaatan sumur bor. Jadi setiap kegiatan yang ada di desa itu apabila terjadi integrasi, ini insya Allah budidaya apapun akan berhasil. Karena pengalaman kami selama 2 tahun mencoba membudidayakan kopi, di BRG ini sangat susah untuk tumbuh di lahan gambut. Karena apa? Asam di lahan gambut itu kadang-kadang masih cenderung tinggi, jadi kita harus lakukan penanganan untuk dia menurunkan. Ada perlakuan yang paling praktis untuk menurunkan keasaman. Bakar saja selesai. Hanya saja ini bertentangan dengan undang-undang juga, ini berdampak buruk kedepannya bagi lingkungan. Namun ketika ada penanganan tanpa pembakaran, setidaknya petani mulai diarahkan mengolah yang organik, kemudian ada pemberitahuan bagaimana cara membuat tutup organik sendiri dari lingkungan. Ini yang kemudian menjadi solusi masyarakat, petani di lahan gambut untuk tidak semena-mena mengolah dengan cara membakar. Dan tidak hanya kopi, budidaya yang kami lakukan di desa Sungai Trap, di Berletah, di Panting Nol itu, menjelang kopi berbuah, itu kisaran umur 1 tahun 8 bulan, kita juga kembangkan jahe merah. Ada jahe merah, ada laos, kemudian ada kencur, yang mana ini bisa ditanam selah bersamaan kopi. Jadi, menjelang kopi berbuah, kita juga bisa panen jahe, bisa panen kencur, yang mana pendapatan petani bisa bertambah. Mas, Pirdaus, ini satu pertanyaan yang ingin tahu nih sebenarnya. Tadi kan tanaman selahnya adalah jahe, kencur. Sebetulnya kalau yang setahu saya sih, kopi itu kan juga rasanya itu menyerap tanaman yang ada di sekitar mereka. Apakah kemudian ketika tanaman selahnya itu jahe, kencur, itu rasa kopinya berubah nggak? Saya pikir nggak ya. Hanya saja faktor lingkungan itu memberikan dampak pada kecenderungan. Kecenderungan itu tidak 100% akan berakibat rasa itu akan serasa jahe nggak. Karena nanti ada perlakuan di pasca panen kan. Ketika kopi itu kita kupas kulitnya, artinya lendir, kemudian kulit terluar juga sudah terbuang. Hanya saja tinggal isi yang paling dalam. Jadi tidak 100% sih mas pengalaman kami bahwa Artinya bisa terkontrol, rasanya tetap bisa terkontrol. Bisa terkontrol. Atau malah jadi ciri khas nanti. Kopi yang rasa jahe nggak usah, tapi nggak tahu saya. Mas, ini apa namanya, kesimpulan sedikit lah dari pengalaman mas Firdaus, juga kemudian bergaul dengan teman-teman petani, warga desa di Sumeterap. Kira-kira apakah kopi bisa jadi semacam andalan baru sih buat warga di desa Sumeterap khususnya? Apakah mungkin nggak mas? Atau memang menurut mas Firdaus, itu layak untuk dikonsentrasikan ke situ dibandingkan misalnya sumber pendapatan lain. Bagaimana mas? Kenapa kami menawarkan budidaya kopi ya? Sebenarnya kopi libirika itu sangat adaptif dengan lingkungan, terutama di gambut. Mayoritas kopi yang hari ini tumbuh itu berdampingan dengan pinang, berdampingan dengan kelapa, tidak dengan sawit. Karena sawit itu akarnya sangat rapat dan berminyak ya. Jadi kalau dia berdampingan dengan pinang, berdampingan dengan kelapa, libirika masih tumbuh. Ini kita bicaranya kenapa harus kopi, karena kopi sendiri mengumpulkan beberapa aktivitas, yang mana nanti bisa kita sentuh ada wisata kebun kopi, kemudian ada kegiatan bisa dibuka kedai kopi ketika ada olahan kopi hingga itu bisa diseduh. Kemudian ada melahirkan rosteri, artinya ahli yang menyangrai kopi, kemudian juga akan lahir si pandai pengolah kopi, artinya prosesor kopi akan lahir. Ini yang kemudian menciptakan peluang pekerjaan-pekerjaan baru bagi generasi yang akan datang. Kenapa harus kopi? Jawabannya itu. Kopi ketika dibudidayakan di desa Sumetra, akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan bagi pelakunya itu sendiri. Salah satunya lahirlah petani andalan, yang mengolah lahan kopi tanpa bakar, kemudian menerapkan pertanian modern, kumpang sari dengan tanaman sayur-mayur. Kemudian lahirlah pengolah kopi, prosesor kopi, yang mana akan mengontrol kualiti kopi itu hingga nanti punya sitarasa yang unik, yang unggul. Kemudian lahirlah roster si penyangrai kopi, kemudian juga lahirlah barista si penyeduh kopi. Jadi kalau dilakukan, kemudian dibudidayakan, ini akan melahirkan unit pekerjaan-pekerjaan yang memang akan diwariskan untuk generasi yang akan datang. Beda. Kalau kita bicaranya pinang ataupun kelapa. Terima kasih. Berarti kopi memang layak jadi andalan dari desa Sungai Terap. Mas Firdaus, terakhir nih sebetulnya. Jadi kalau mungkin ada pendengar kita yang pengen tahu, kalau mau pesan kopi ajib, atau kopi dari desa Sungai Terap itu kemana, Mas? Teman-teman yang mau mencoba olahan kopi librika dari kopi ajib, bisa follow di IG-nya, itu kopi ajib. Bisa follow di sana, nanti bisa DM untuk pemesanan varian kopinya. Baik dalam bentuk green bean, roasted bean, ataupun ground coffee. Olahan pasca panennya juga adalah olahan natural, ada olahan fluos, dan ada olahan honey present. Macam-macam ya. Pilihannya tersedia semua. Tinggal dinikmati. Terima kasih, Mas Firdaus. Saya mau kembali ke Mas Agus. Mas Agus masih ada di situ, nggak, Mas? Ada, ada. Mas Agus, halo. Ini aja kalau... Ya, halo. Ya, Mas Agus, saya cuma tadi percakapkan dengan Mas Firdaus, menarik sekali, tapi Mas Agus mungkin selaku, selaku apa yang lebih paham terhadap, apa namanya, restorasi gambut, dan segala macam, juga mengamati desa, tidak cuma dari sudut kopinya itu, bisa menyimpulkan atau mungkin mendukung pandangan dari Mas Firdaus, atau memperkuatnya, gitu. Apakah memang kopi dalam kasus sungai terap itu memang bisa jadi andalan dari warga, dan memang layak untuk dikembangkan, dibandingkan dengan komoditas lain. boleh komentar kan ya, Mas Agus? Kalau selama lebih kurang dua tahun terakhir ini, saya kan sebagai pendamping di desa Sungai Trap, yaitu seorang pendamping itu pasti mengelilingi suatu desa, atau masuk ke daerah-daerah kosok desa itu sendiri. Jadi, saya melihat sendiri, ketika tiga komunitas, yaitu pinang, kopi, sama kelapa, itu ketika dicampur sarikan, itu tidak masalah. Berarti ketiga tanaman ini sebenarnya untuk, kalau restorasi gambut itu sendiri, bagus. Kemudian juga kita, tanaman-tanaman ini, dia membutuhkan air yang cukup, itu tersedia di lahan gambut. Kemudian, beberapa tahun terakhir ini, kopi itu memang sempat terjadi permasalahan sebagian petani. Itu ada sebagian petani yang mencampurkan tanaman sawit dengan tanaman kopi. Itu terjadi di tanaman kopinya itu sendiri kurang optimal. Karena pada dasarnya, kita tahu sendiri, tanaman sawit itu, pertama rakus air, yang kedua itu, akarnya pasti melebar, sehingga pertumbuhan dari tanaman kopi untuk menyerap unsur hara juga, pasti akan salah saingan. Kemudian yang selanjutnya itu, kita lihat juga dari daunnya tanaman sawit itu sendiri kan, dia terlalu mekar, jadi pertumbuhan tanaman kopi itu sendiri terlalu ternongi. Tanaman kopi itu juga yang saya lihat, dia memang butuh naungan, tetapi tidak total. Terkiraan 60-70 persen naungan dibutuhkan. Jadi, di Sungai Trap sendiri juga, khususnya untuk restorasi gambut itu, pertama, memang kita sudah melakukan penyusunan, bahkan pengesahan sampai saat ini, itu perdes tentang kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut, atau disebut orang itu perdes tarhutlah. Jadi, di perdes tarhutlah itu sendiri, kita juga memasukkan poin-poin tata pengelolaan lahan gambut, yaitu dengan sistem PLTB, atau pengelolaan lahan tambah bakar, kemudian juga dengan sistem pemempatan pupuk-pupuk yang bersifat organik, itu salah satunya pupuk kompos. Kemudian pupuk kompos itu sendiri juga, saat ini di Sungai Trap, kita mulai memproduksi. Itu bagian dari kegiatan revitalisasi kegiatan program BPG itu sendiri. Kemudian, di dalam perdes itu sendiri, kita juga ada pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, dan lahan gambut. Jadi, harapan kita dengan adanya sumur bor di desa Sungai Trap, dengan adanya lendasan hukum, sebagai payung hukum, pegangan pemerintahan desa, dan kelompok tani, ketika ada masyarakat yang melakukan pembakaran dengan sengaja, di areal atau lahan sekitar, baik itu tanaman kopi, ataupun tanaman lainnya, itu kita ada, untuk menindaklanjuti, ada dasar hukumnya. Itu sendiri, pertama. Kemudian, yang kedua, kita juga ada penyusunan perdes, yaitu tentang pelestarian lingkungan hidup. Nah, di perdes pelestarian lingkungan hidup itu sendiri, salah satunya yang memang berkaitan langsung dengan restorasi gambut, bahkan dengan judi daya kopi lebih rikah, itu ada sistem yang kita masukkan, itu penyiangan atau pembersihan saluran irigasi atau kanal-kanal yang ada di lahan gambut. Seperti kita ketahui, ketika kanal itu lebarnya, misalnya kita anggaplah lebih kurang 2-3 meter, itu ketika 2 bulan sampai 3 bulan enggak dilakukan penyiangan, itu tanaman-tanaman air itu pasti akan menyatu, sehingga tidak ada lagi ruang untuk sampah yang ada di lahan gambut itu keluar. Nah, hal ini kejadian di desa sungai Trap itu sendiri. Desa sungai Trap itu kan bagian utaranya itu berbatasan dengan sungai Batara, sungai besar yang menghubungkan sel laut. Jadi, dia dipengaruhi oleh pasang turut. Jadi, ketika air pasang naik, masuk ke sungai Batara, kemudian masuk ke kanal-kanal atau parit yang mengarah ke lahan masyarakat, itu dia membawa sampah-sampah, apakah sampah itu berupa sampah yang ada di sungai Batara, dari sampah pesik, ataupun sampah-sampah lain, atau bahkan sampah dari sisa pertanian itu sendiri. Jadi, dibawa air masuk, setelah sampai ke lahan-lahan atau parit-parit petani, air itu pasang, air itu surut, sampah itu menyangkut, atau tersinggal di tanaman-tanaman air yang memenuhi parit itu tersebut. Karena air pasang itu lebih kuat dibanding air surutnya. Karena air pasang itu kan ada ke kanan. Kalau air surut itu hanya sebagai mengalir. Nah, dengan adanya perdes ini, itu kita menerapkan di dalam perdes itu minimal. Atau minimal itu 2 bulan, atau maksimal itu bertiga bulan, itu masyarakat atau perusahaan ataupun kelompok yang mempunyai lahan di pinggir parit atau pinggir sungai itu melakukan pembersihan tanaman-tanaman air itu sendiri. Jadi, dengan bersihnya tanaman air ini, harapan kita ketika air pasang membawa sampah-sampah ataupun sisata dari pertanian itu sendiri, kemudian air surut itu akan keluar lagi. Nah, yang satu lagi memang penting kita ketahui, ketika ini tidak dibersihkan, ketika air pasang, itu sampah masuk, kemudian surut tidak keluar. Ketika terjadi musim hujan seperti saat ini, itu otomatis lahan pertanian masyarakat itu terjadi banjir. Salah satunya juga kita perhatikan tanaman kopi itu memang butuh air, tetapi dia tidak bisa digenangi. Sama dengan tanaman kelapa, bahkan pinang. Ketika tanaman kopi, pinang, kelapa, itu tergenang akarnya atau airnya melewati permukaan pohonnya, itu pertama produksinya menurun, kemudian yang kedua itu daunnya menguning, pertumbuhannya lambat, bahkan hingga sampai bisa mati. Jadi, dari kedua perdes ini sebenarnya dari kegiatan yang dilakukan masyarakat, kemudian kelompok haji bangun ini, itu ada kaitannya, sangat erat kaitannya. Harapan kita dengan perdesinya diterapkan, itu bisa membantu pertanian di desa sungai terap, terutama di KUB Haji Bangun itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Agus, penjelasan Mas Agus menggambarkan bahwa dari dari warga ada usaha untuk mencoba mulai menempatkan kopi sebagai sumber penghasilan utama, tapi juga desa rupanya juga sudah bersiap untuk meletakkan usaha kopi ini selaras dengan upaya menjaga lingkungan, menjaga lahan gambut agar tetap juga asli dan terlindungi sehingga tidak eksploitasinya tidak berusaha gambut. Artinya ada kerjasama dua belah pihak atau ada infrastruktur yang sudah disiapkan oleh desa, oleh apa namanya, oleh pemerintahan desa dan juga warganya untuk selalu meletakkan usaha budidaya kopi selaras dengan usaha restorasi gambut. Semoga gambut di desa sungai terap tetap terpelihara, tetap lestari dan juga tidak rusak. Dan kopi juga tetap bisa menjadi sumber penghasilan dan pendapatan warga dan makin-makin meningkat kualitas pendapatannya dan kualitas kopinya juga. Mas Agus, Mas Firdaus, karena waktu kita rupanya, meskipun saya masih pengen ngobrol, pengen cerita soal kopi, pengen cerita soal desa sungai terap, masih ingin sekali mengetahui banyak hal dari sungai terap, tapi mungkin kita harus tutup pembicaraan kita. Semoga pembicaraan kita ada manfaatnya. Jadi warga manteman di kota, di wilayah yang tidak bisa mendengar, bisa melihat atau menyaksikan langsung apa yang terjadi di sungai terap, punya pengetahuan sekarang, apa sih yang sedang berlangsung di desa-desa, di desa-desa kita, di seluruh. Ini Kongkowi Virtual Intip Desa memang selalu berusaha untuk mencoba mengenalkan apa yang sedang berlangsung Mas Agus ngopi dengan sangat enak. Mencoba menyampaikan apa sih sebetulnya kelihatan apa yang berlangsung di desa-desa di seluruh Indonesia yang sebisa kita tangkap. Karena kita percaya sih mendengarkan desa itu sebenarnya mendengarkan Indonesia. Kalau mau mendengarkan Indonesia, kita harus mendengarkan desa-desa. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Fidaus. Teman-teman semua yang mendengarkan COVID-19, kita akhiri pembicaraan sekitar sore ini. semoga apa yang kita dengarkan dari Mas Fidaus dan Mas Agus bisa menjadi inspirasi bahwa apa yang kita bahwa Indonesia terdiri dari begitu banyak semangat, begitu banyak desa, tapi juga begitu banyak hal bisa diakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di COVID-19 berikutnya. Mas Agus, Mas Fidaus, terima kasih menjadi tamu. Kami senang sekali Mas Agus sangat jelas apa yang disampaikan. Mas Fidaus juga sangat asik sekali bercerita tentang kopi, jadi pengen minum kopi diberikan saya. Ada yang ingin disampaikan? Oke, sobat mitra gambut dan kawan-kawan zoomer dan milenial, terima kasih setelah menyaksikan kami di acara kong-kong virtual Intim Desa sampai ketemu di akhir waktu. Salam yang ini berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kebabannya yang diberikan kepada kami. Kemudian harapannya ke depan Desa Saitrap itu lebih maju. Kemudian dari pengolahan kopi itu sendiri maupun dari tetrafi gambutnya. Kulihkan gambut, kulihkan kemanusiaan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati